Bu, kata dokter ibu sakit stroke Sekarang ibu bisa lihat siapa yang lebih bisa ibu andalkan kan? Ibu harusnya tau ya Weli dan Mbak Desi juga sama-sama menantu ibu Mereka juga hanya manusia biasa yang ada kurang dan ada lebihnya Semoga dengan kejadian ini ibu lebih bisa bijak lagi ya sebagai orang tua Udah mas, udah gak apa-apa Kasian ibu loh, ibu lagi sakit Assalamualaikum bu Waalaikumsalam Oh, kalian udah dateng Iya bu, apa kabar? Udah gak usah banyak basa-basi Itu kamu cepetan ke dapur masak Mau ada Desi kesini Pokoknya kamu harus masak yang enak-enak Kasian si Desi, kan jauh-jauh kesini Dia juga capek setiap hari kerja Gak kayak kamu cuma di rumah aja Iya bu Bukan, Weli juga baru sampai Kenapa gak disuruh duduk dulu sih bu? Udah ah, gak usah banyak bicara Udah cepet sana kamu masuk Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam Ya ampun Anak dan menantu ibu udah dateng Ibu tunggu-tunggu loh Ibu, lihat nih Desi bawain hadiah nih buat ibu Kamu ini ya udah cantik Baik lagi Selalu bawain ibu hadiah Tuh adi, seharusnya kamu itu cari istri yang kayak Desi Udah cantik Berkarir Punya penghasilan sendiri Gak kayak istri kamu Ibu hari ini masak apa? Desi lapar nih Desi belum makan Hehehe Hei Weli, ngapain masih disini? Udah sana masak Kan dari tadi udah disuruh masak juga Udah sana masak buat Desi Kasian nih mbakmu capek Iya bu Ayo sayang kita masuk Kamu pasti capek banget kan Abis kerja langsung kesini Ayo bu Gimana Ajit? Sekarang lo usaha apa? Ya biasa mas Danar Saya masih coba buat naikin warung nasi saya sama Weli Soalnya sekarang aja Alhamdulillah Warung nasi saya itu bisa mencukupi kehidupan saya Udah lah Mending lo ikut aja yuk ke kota Kamu kerja aja Biar hidup kamu terjamin Daripada kamu begini-begini aja Masih aja pake motor butut kemana-mana juga Iya mas Saya mau ke dapur dulu ya Bantuin Weli Mas Kok kita selalu diperlakukan seperti ini ya sama ibu Terutama aku Padahal mbak Desi juga kan sama Menantunya ibu Tapi kenapa Cuma aku yang disuruh-suruh sama ibu Aku juga capek mas Aku juga pengen ngerasain dihargain sama ibu Iya sayang Mungkin karena mas Danar Sama mbak Desi itu jauh dari kota Makanya ibu perlakukan mereka spesial Jadi kamu maklumin aja ya Oh iya ya mas Tapi Kalau gitu terus juga aku capek mas Aku juga pengen dihargain sama ibu Dari dulu loh mas Aku selalu ngalah Aku selalu iain ibu Iya sayang Mas paham banget Tapi mas minta kamu sabar dulu ya sayang Walaupun ini berat Tapi mas yakin Kamu itu istri yang hebat Iya mas Aku juga sebenarnya udah gak mau marah-marah sama ibu kamu Terus Cuma Gimana ya mas Aku juga capek mas Aku cuma manusia biasa Aku juga bisa kehilangan kesabaran Aku juga bisa marah Iya sayang Mas ngerti banget Tapi mas minta kamu sabar sebentar ya Nanti mas Biar Coba ngomong pelan-pelan sama ibu ya Yaudah lah mas Biarin aja Lebih baik Kita cepet selesaikan masakannya Sebelum makin diomelin sama ibu nantinya Ayo deh sih sayang Makan yang banyak Kamu kan capek kerja Bukan pengangguran yang cuma jadi beban suami Masih mending kalau suaminya kaya Ini mah suaminya juga cuma tukang nasi doang Ibu gak boleh gitu bu Kasian Weli bu Weli juga kan punya kelebihan Dia masakannya enak loh bu Sedangkan Desi gak bisa masak Kamu mah gak usah bisa masak juga emang udah sempurna Kamu bisa cari uang yang banyak Kamu cantik Udah gitu Kalau masalah makanan kan bisa beli yang enak-enak Yang penting ada uangnya Yaudah yaudah Kita langsung makan aja yuk Aku udah lapar banget nih Iya Ayo kita makan Well kamu ini masakannya dari dulu gak pernah gagal deh Oh iya well gimana Kamu udah program hamil Belum sih mbak Desi Aku mah ya sedikasihnya aja sama Allah Kalau belum dikasih berarti emang belum ada rejekinya Ya iya sih Cuma kan kamu udah lumayan lama loh menikah Seharusnya kamu udah program hamil Kasih yang si Ajit Kalau belum punya anak Gak semangat loh usahanya Si Weli mah Mending gak usah punya anak dulu deh Hidup mereka berdua aja masih susah Gimana kalau punya anak Yang ada makin susah nanti Ibu kok Ngomongnya gitu sih bu Emang kehidupan kami masih susah bu Tapi kami gak pernah nyusahin orang lain bu Iya emang kalian gak pernah nyusahin orang lain Tapi kalian juga gak pernah bisa menyenangkan ibu Kayak damar sama Desi Udah Weli Sekarang kamu bersihin kamarnya Desi Desi mau nginep Sayang tunggu sayang Nah gitu tuh Namanya orang gak punya sopan santun Orang tua ngomong juga malah dibiarin gitu aja Mas Kita pulang aja yuk Aku capek banget mas Dibabuin begini terus Ini kan kamarnya mbak Desi Padahal kan mbak Desi juga sebenarnya bisa buat bersihin kamarnya sendiri Kenapa coba harus nyuruh aku Heran deh aku sama ibu Iya sayang maafin ibu aku ya Yaudah yuk kita pulang aja Gak apa-apa kamu gak usah beresin kamarnya mbak Desi Kita pulang aja yuk sayang Tapi mas Kalau kita pulang yang ada nanti ibu malah semakin marah sama aku Kenapa sih selalu yang beruang yang disayang Sedangkan kalau ibu sakit Ataupun kalau ibu butuh sesuatu Kita yang selalu datang duluan Dan bantuin ibu Bukannya mbak Desi itu Gak apa-apa sayang Kamu sabar dulu aja ya Nanti mas bakal buktiin Kalau kita juga bisa lebih sukses dari mereka Mas juga gak mau ngeliat kamu disuruh-suruh terus sama ibu Mas gak mau itu terjadi lagi Kenapa ya mas Kalau kita gak punya selalu dianggap sebelah mata begini Udahlah gak usah dipikirin Gak apa-apa Yang penting kan aku selalu ada buat kamu Makasih ya mas Yaudah kita beresin dulu yuk mas kamarnya Abis itu kita pulang ke rumah Ayo sayang mas bantuin Biar kamu gak terlalu capek Ibu aku pulang dulu ya bu Aku kan harus mempersiapkan buat besok jualan Iya bu Ajit juga belum ke pasar Buat belanja keperluan warung besok Yaudah sana kamu pulang Biarin Desi sama damar istirahat dulu Kalian tidur aja sana di kontrakan kalian Gak usah nginep Iya bu Emangnya kita juga gak mau nginep kok bu disini Kita pulang ya bu Kita pergi dulu Assalamualaikum Ayo sayang Waalaikumsalam Ibu kenapa sih bu Kok kayaknya gak suka banget sama welly Padahalkan welly baik loh bu Welly yang selalu bantuin ibu Ibu tuh gak suka ya sama dia Dia tuh pelit Gak pernah beliin ibu hadiah Gak kayak kamu Yang selalu beliin ibu hadiah Dan beliin apapun yang ibu mau Iya juga sih bu Yang udah lah bu Mendingan ibu istirahat sekarang Jangan bergadang Nanti ibu malah sakit yang ada Tuh kan kamu itu emang baik banget deh Oh iya desi Ibu boleh gak minta sesuatu sama kamu Boleh bu Ibu mau minta apa emangnya Ibu mau minta makan daging besok Tapi ibu gak punya uang Jadi ibu mau minta dibeliin sama kamu Boleh kan Boleh dong bu Yaudah ibu istirahat aja sekarang Biar besok pagi-pagi kita ke pasar Buat beli dagingnya Makasih ya desi Kalau gitu kamu juga istirahat sana Iya bu Selamat malam ibu Assalamualaikum Selamat pagi ibu Marsi Selamat pagi pak RT Oh dari mana ini ibu Marsi Pagi-pagi udah buat tentengan aja Oh ini pak RT Saya baru abis dari pasar Belonja Oh ini siapa ya bu Marsi Oh ini pak RT Ini tuh desi Menantu saya dari kota Istrinya Danor Oh iya iya cantik ya Banyak banget bu Marsi belanjanya Belanja apa sih emangnya Hehehe Iya dong pak RT Saya mah abis belanja daging Menantu saya yang ini mah udah cantik Sukses Baik lagi semua keinginan saya selalu diturutin sama dia Beda sama menantu saya yang satunya Dia mah bora-bora nyenengin saya Beliin saya daging Kalau ngasih makanan juga palingan tempe bacem Sama tahu bacem Ya emang wajar sih Soalnya kan menantu saya yang satunya Cuma beban suami Yang biasanya minta sama suami Beda sama desi Yang punya penghasilan sendiri Ibu Hehehe Hehehe Ibu kenapa sih bu Jahat banget sama welly Hehehe Tuh Begitu tuh menantu saya yang satunya mah Ada mertua bukannya dibukain pintu Yang ada juga malah nutup pintu Kepunya sopan santun banget Udah bu Sabar bu Sabar Astagfirullah bu Marsi Mulutnya jahat banget Gak boleh gitu tau bu Marsi Bu Marsi itu gak boleh ngomong gitu sama menantu ibu Mungkin manapun juga kan Mbak Willy itu sama-sama menantunya bu Marsi Oh Pak RT mau malah ceramah Udah lah ayo desi kita pergi dari sini Kita pulang Ibu mau masak daging Mana nih Pak RT Ih parah banget ya itu bu Marsi Dulit mulutnya Kasian Mbak Desi itu Pasti sakit banget hatinya sama mertuanya Udah lah Pak RT pergi aja dulu keliling Mas aku gak kuat mas Aku gak kuat Loh sayang kenapa Kok kamu nangis-nangis begitu sih Ibu kamu Tadi dia banding-bandingin aku sama Mbak Desi di depan Pak RT Aku malu mas Aku malu Cuma gara-gara Mbak Desi selalu membelikan apapun yang ibu mau Yang ibu inginkan Beda sama aku yang cuma jadi beban kamu mas Astagfirullah Ibu kok makin keterlaluan sih Yaudah kamu tunggu disini Biar mas yang bicara sama ibu Mas udah gak tahan dengan pelakuan ibu sama kamu Ibu kenapa sih ibu itu tega banget sama Weli Selama ini Weli kurang baik apa sama ibu Weli loh yang selama ini nolongin dan bantuin ibu Kenapa ibu gak bersikap baik sama istri aku bu Oh jadi sekarang istrimu itu sudah berani ngadu-ngadu sama kamu ya Makin gak suka aja ibu sama istri kamu itu Bisanya cuma ngadu-ngadu Biar apa coba Itu pastinya juga biar kamu benci sama ibu Udah mau beban Pengangguran Tukang ngadu lagi Ih kok bisa sih ibu punya menantu mau dalam begitu ya Terserah lah bu Ibu mau bilang istri ajit kayak gimana juga Ajit kecewa sama ibu Itu tuh akibatnya dia dipengaruhi oleh istrinya yang pengangguran itu Beda sama istrinya Danar Dia baik Cantik Banyak uang lagi Makanya aku cuma sayang sama menantuku Si Desi itu Beda sama si Weli Udah lah Ibu mau masuk dulu Bu Danar mau balik ke kota ya Kasian Dewi udah di mobil tuh Kamu hati-hati ya Danar Jangan ngebut-ngebut loh Ya ya yaudah Danar pamit dulu ya bu Aduh kok kepala aku pusing banget sih ya Kenapa bisa begini Aku cari obat dulu deh Aduh sakit Bu kata dokter ibu sakit stroke Sekarang ibu bisa lihat siapa yang lebih bisa ibu andalkan kan Ibu harusnya tau ya Weli dan Mbak Desi juga sama-sama menantu ibu Mereka juga hanya manusia biasa yang ada kurang dan ada lebihnya Semoga dengan kejadian ini ibu lebih bisa bijak lagi ya sebagai orang tua Udah mas Udah gak apa-apa Kasian ibu loh Ibu lagi sakit Udah lah bu Kita lupakan saja semuanya Kita mulai semuanya dari awal lagi Ya bu sama-sama terkadang memang kita itu dihargai Hanya ketika dibutuhkan saja Ya benar apa kata pepatah Kalau dekat berbau bangkai Kalau jauh harum wanginya Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran Untuk kalian semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton